Halo semuanya selamat datang di channel youtube android tv di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara menyalakan verifikasi 2 langkah di akun google hp samsung sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube android tv oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara lockout akun google dari perangkat lain kalian bisa coba cek di video saya sebelumnya untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas untuk menjaga keamanan akun google tentunya kita harus mengaktifkan beberapa fitur ya termasuk verifikasi 2 langkah nah untuk caranya langsung saja kita buka google kemudian kita klik profil di pojok kanan atas pilih kelola akun google anda kemudian kita pilih menu keamanan nah kita scroll ke bawah oke disini untuk verifikasi 2 langkahnya masih non aktif untuk aktifkannya langsung saja kita klik oke ini kita klik lanjutkan masukkan pin kunci layar kita saat ini oke disini kita bisa tambahkan nomor telepon ya untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkahnya nah langsung saja kita klik tambahkan nomor telepon nah ini kita ganti dulu negaranya jadi Indonesia oke langsung saja ketikan nomor telepon oke langsung saja kita klik selanjutnya oke kita tunggu kode verifikasi masuk ke nomor kita jika sudah didapatkan langsung saja tempel disini lalu verifikasi oke kalau sudah muncul popup seperti ini artinya verifikasi 2 langkah di akun google kita sudah aktif teman-teman sekarang anda dilindungi dengan verifikasi 2 langkah kita klik selesai kita kembali nah ini verifikasi 2 langkahnya sudah aktif nih sejak 1337 tadi seperti itu oke jadi seperti itu ya teman-teman caranya untuk menyalakan atau mengaktifkan verifikasi 2 langkah di akun google hp samsung sekian dulu tutorial di video kali ini semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara menonaktifkan atau mematikan verifikasi 2 langkah di hp samsung kalian bisa cek di video saya selanjutnya karena nanti saya akan bagikan tutorialnya